hai oke gunanya daun katu sama daun kelor itu sangat terbukti di kandang untuk air susu jadi saya berikan pada kambing menyusui dan kambing mau beranak kurang satu mingguan jadi efeknya disusu bisa dibuktikan dan tidak pernah beleset untuk pembuktian daun katu dan daun kelor nah ini kurang ini Om kurang sekitar satu minggulah kambing ini melahirkan nah tuh ya jadi ini fullblad kan ini masih kecil itu apa ambingnya lihat nanti setelah lahir kalau kalau Dere seperti ini Dere jadi Dere itu rata-rata untuk volume susu itu keluarnya kalau mau beranak kurang satu hari jadi kurang satu hari mau beranak baru nanti turun air susunya jadi perangsang saya ini jadi daun kelor apa sama katu ya jadi gunanya sangat bagus kalau mungkin sahabat-sahabat peternak jangan pandang remeh untuk daun kelor ini jadi satu untuk bulu kelemis untuk mata cerah nanti mata kambing itu cerah bersih bening gitu jadi sudah kita praktekan ini sudah ya sekitar 5 bulan dulunya saya nggak tahu kalau ini apa daun kelor itu bagus untuk kambing saya taunya hanya untuk perwayangan ya kan jangan apa sayur asem untuk wayang ya sama katanya orang meninggal itu terus melunturkan orang meninggal yang punya pegangan apalah itu ya mitos tapi kalau untuk kambing sangat bagus sekali jadi monggo kita bareng-bareng menanam apa ini kelor jadi udah terbukti sekali jadi gus saya pun di Lampung ya berapa hektar gitu tanam kelor sekarang jadi rencananya rencananya apa ini gus abu ya ini sebanyak-banyaknya tanam kelor hijauannya semua kambing nanti kelor dan apa katu nah ini jadi eh tidak mengandung jatuh kimia yang jelas alami kambing bagus bagus untuk semuanya dari tadi saya bilang bagus dari bulunya bagus matanya terus yang jelas yang kita inginkan air susu induk itu seperti itu seperti itu